Kita berada di Basilika Makam Kudus, tepatnya di atas Kalvari, tempat Yesus wafat di Salib. Kalvari dalam bahasa Aramaik Golgotha berarti tempat tengkorak, terletak di luar tembok kota Yerusalem. Dulunya dipakai sebagai tempat penggalian batu, pernah jadi kebun, dan pada zaman Yesus sudah jadi tempat pemakaman dan tempat pelaksanaan hukuman salib. Ada satu tokoh yang jarang diperhatikan, tapi sangat menarik. Kita tahu bahwa di bawah salib Yesus ada ibunya, beberapa wanita, dan Yohanes. Semua yang lain sudah kabur. Ada satu orang lagi, prajurit Romawi, yang menusuk lambung Yesus dengan tombak untuk meyakinkan bahwa Yesus sudah wafat. Tradisi menyebutkan namanya adalah Longinus. Tradisi menggabungkan dua orang dalam satu figur bernama Longinus. Orang pertama adalah yang dikisahkan oleh Injil Yohanes, yaitu prajurit yang menusuk lambung Yesus dengan tombak hingga mengeluarkan darah dan air. Orang kedua adalah kepala pasukan Romawi atau Centurion, yang melihat Yesus menghembuskan nafas, lalu mengungkapkan imannya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Selama beberapa abad, banyak legenda bermunculan berkaitan dengan sosok Longinus. Salah satunya adalah bahwa Longinus kemudian keluar dari pasukan Romawi, menjadi Kristiani, dan dibaptis oleh salah satu rasul. Mungkin karena inilah umat Kristiani mengenangkannya sebagai orang pagan pertama yang beralih kepada kekristenan dan menjadi martir. Kini gereja Yerusalem mengenangkan Santo Longinus setiap tanggal 16 Oktober. Entah dia orang yang menobak Yesus ataukah kepala pasukan, Longinus jelas tidak punya latar belakang keagamaan, juga tidak mengikuti ajaran agama. Pekerjaan yang sesuai keahliannya adalah melakukan hukuman mati. Maka kesaksiannya sangat penting. Melihat Yesus menghembuskan nafas, ia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya, dia melihat Yesus tidak mati seperti yang lain. Kematian Yesus berbeda. Dia mengetahui sesuatu yang ketika itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dia adalah anak Allah. Perjalanan terakhir kita adalah menuju makam tempat Yesus terbaring selama tiga hari. Yesus dimakamkan di sana karena jasa seseorang, yaitu Yusuf dari Arimathea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!